Hai saya akan menyampaikan tutorial sebelumnya ada persoalan dari klien bahwa badan pesahanya itu didirikan di hadapan notaris di tahun 2022 sekarang ini akan tetapi ada kesukaan BLP yang tidak dicantum jadi cantumkan pada maha di dalam maksud dan tujuan di badan usaha tersebut bagaimana solusinya untuk dapat mengajukan perizinan berusaha untuk menunjukkan kegiatan usaha bidang jasa konsumsi ini kita cek terlebih dahulu di klopil kita coba pertama adalah kita cek klopil yang kedua kita mencoba juga di menu perubahan berusaha yang ketiga dia yang ketiga ketika memang solusi ini tidak dapat dilakukan di cari dan keluarnya dalam sistem SS sementara kita membutuhkan sub-klasifikasi KBLI tersebut untuk diajukan permohonan perizinannya maka kita ajukan kembali ke notaris untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan di maksud dan tujuan badan usaha tersebut agar KBLI yang belum kita miliki dicatat di dalam ahok kemen pemukam yang kemudian di upload ke dalam sistem nah baik teman-teman kita lanjut saja simulasi dan tutorial kita kali ini kita langsung buka laman situs kita langsung buka ya ini ada punya teman kita ya tadi dari kasus tadi bahwa teman-teman kita itu ingin mengajukan permohonan perizinan berusaha nah kemudian di dalamnya ini tidak tercantum KBLI yang dimaksud pada saat pendirian badan usaha nah kita cek di profilnya kita cek di profilnya terlebih dahulu pindah apa saja yang didaftar di kolom maksud dan tujuan ini profil pelaku usaha ini data dari maksud usaha nomor NIP yang sudah keluar semudah dari sini ada nah disini ada data pertanggung jawabnya ya kemudian dan juga disini nah ini data maksud dan tujuan data maksud dan tujuan ini ini yang dicatat oleh notaris di Kementerian Ahok ya ini bidangnya nah saran saya bagi teman-teman ketika melakukan pendaftaran ke badan usaha atau pendirian ke badan usaha pertama kali yang dilakukan yang dilakukan oleh teman-teman adalah kepada notaris agar dicatat sub bidang untuk konstruksi semua sub bidang konstruksi umum ya ini ada konstruksi gedung ada konstruksi khusus nah ini ada konstruksi khusus berarti ada kontruksi umum nah minta agar semua yang terkait dengan subklasifikasi bidang umum dan khusus ini didaftarkan pada kolom maksud dan tujuan tujuannya adalah ketika kita akan melakukan perubahan perubahan KBLI yang kita maksudkan di dalam sistem itu sudah ada di dalam sistem itu sudah sudah ada jadi kita tidak perlu lagi melakukan perubahan kehadapan notaris nah ini kalau kita lihat bahwa waktu pendirian ini ini didirikan di tanggal 12 ya Januari 2022 berarti baru kemarin ya oke ya eh teman kita ini eh kita coba bantu bagaimana solusinya untuk melakukan perizinan berusaha ya salah satu atau pengembangan ya ini bisa kita lakukan dengan pengembangan ya nah teman kita ini ingin mendapatkan klasifikasi usaha ya klasifikasi usaha KBLI 4 2 1 0 1 yaitu irigasi ya dari KBLI konstruksi jaringan irigasi dan derainase kodenya 42 2 0 1 nah sementara di badan usahanya yang didaftar di OSS itu tidak ada ya bagaimana solusinya nah kita coba lakukan pengembangan ya kita lakukan coba pengembangan nah pengembangan dari badan usaha tersebut dalam sistem ini nah disini tambah data badan usaha terlebih dahulu nah disini ada utama pendukung kantor cabang administrasi pendukung umku nah kalau utama tadi ada enggak dia 4 4 2 2 0 1 kalau ada maka kita daftar disini ya kita isi ya 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 ini ya ini tidak ada ya cuma ada KBLI 4 2 9 ya 4 2 9 1 1 nah ini ini sudah ada sebelumnya ya yang mana dengan KBLI 4 2 nah ini ya apakah ada ini enggak muncul enggak ada maka solusinya kita lanjut ke pendukung umku saja nah kalau di pendukung umku umku ya nah ini ada ya kita akan masukkan konstruksi jaringan irigasi ya yang dibutuhkan teman kita nah ruang lingkutnya BS 0 ya BS 0 04 ini kelompok ini mencangkup usaha pembangunan pembiharaan pembukaran atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran irigasi dan jaringan dan ini kita klik nomor atas nah ini kemungkinannya nah setelah kita klik ini kita daftar nah kita klik selesai ya nah kita klik tadi selesai nah kita langsung isi data selanjutnya apakah anda melakukan pwp berbeda tidak apakah nama usaha kegiatan anda ya nah kita catat kabelnya ya kabelnya ya ya kabelnya ini nama perusahaannya kabelnya ya ya nama usahanya ya CV ya 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 nah nah kemudian kemudian apa kegiatan ini berada di lokasi yang sama ya ya ini lokasi yang sama oke nah luasnya ini 50 meter kemudian oke ini oke ya kita isi nilai investasi karena dari nasi adalah usaha kecil menengah dengan resiko tinggi ya oke sini sudah tertulis semua tinggal nilai investasinya ya 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 nilai investasinya kita tulis di 1 miliar ya atau 61 juta deh ya nilai investasi lain ya ini 600 juta kemudian nilai nilainya ini 350 juta oke oke nilainya sudah oke oke ya 1 tambah biasa nah ini kita isi ini nilainya 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 5 miliar ya oke 1 rupiah nah dari sini oke kita simpan nah selesai setelah selesai bagaimana supaya dia muncul di dalam NIB ya nah ini kita lanjut kita lanjut tadi cuma ada 3 sekarang ada 4 ya yang ini untuk bangunan lainnya 41 41 0 19 yang kedua ini yang baru ya makanya bukan data migrasi ya ini yang baru kita ajukan tadi nah yang ini yang lama 42 91 1 nah ini juga yang lama nah kita ada klik ya ini dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar ya oke selanjutnya nah selanjutnya ini ini selama sudah terbit NIB tapi sertifikat standar belum ya kemudian yang ini yang irigasi ya STA ya sumber daya air yang ini bangunan gedung lainnya yang ini apa ini ini 43 ini dekorasi nah ini yang sekarang yang sekarang ini kan belum muncul ya nah ini prosesnya sekarang kita proses ini ya lanjut tadi proses yang diatas ini ke proses perizinan berusaha nah nah ini kita klik ya proses perizinan berusaha nah kita diminta untuk nanti buat pernyataan mandiri ini belum ya nah pernyataan mandirinya ini kan kita bangunan pembangunan baru irigasi peningkatan irigasi atau konstruksi kondisi bangunan kondisi kota sedang sedang berdasarkan boleh ya ya ini kondisi dari nasi ya bagian B wah nah kondisi kota ini nah ya kondisi permeter ini diatas ini nah ini yang dibutuhkan kita hanya cuma SPL saja ya disini ya mulaiannya adalah kita ingin mengajukan usaha konstruksi jaringan irigasi dan renase klik kita lanjut nah kita dilangsungkan pada pernyataan mandiri ini kita klik semua ya kita klik semua nah oke kita klik semua aja ya nah ini yang telah muniki seperti kata halal nah udah kita klik semua nah untuk penelitian SPL ini kita klik semua agar supaya proses bisa kita lanjut oke prosesnya ini kita disclaimer nah ini eh dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut nah ini draftnya ya draft tadi KBLI yang yang baru kan kita ajukan di menu perizinan bersih ya ini draftnya agar ini bisa kita diterbitkan ya ini KBLI nya nah terbitkan perizinan berusaha ya apakah sudah ada nah ini dia ya ini sudah ada ya sudah ada eh yang bagian empat ini ya NIB terbit SPL juga terbit ya ya makanya kita cetak NIB nya ya nah ini sudah sudah terbit ya NIB nya ya nah ini sudah terbit ya NIB nya ya nah tinggal dia ini kan salah satu penuh umku kita cek untuk pengajuan permohonan umku nya ya untuk sertifikasi badan usahanya ya ini sudah ada ya sudah ada eh apa di portal apa di menu PBUMKU sudah ada tinggal kita ajukan untuk permohonan berusaha ya jasa usaha eh kecil ya ya jasa usaha kecil ya di ini ya ini sudah bisa kita ajukan ajukan perizinan berusaha umkunya yang 42001 ini ini ada SBU ya lingkungnya seluruh nah ini kan sertifikatnya sertifikatnya jasa kontruksi nah dari sini nanti langsung akan ke portal PUPR nah ini ya ke daftar usaha untuk penunjian kegiatan nah ini sudah bisa kita ajukan permohonan SBU nah ini di kolom pemenuhan perseratan PBUMKU di sistem KL ini diarahkan ke portal PUPR nah ketika teman-teman dihadapkan pada persoalan seperti ini ini gak bisa langsung ke portal PUPR ya oke oke ini gak bisa langsung ke portal PUPR coba sekali lagi apa bisa gak ya ke portal PUPR nya nah ini langsung jadi ketika jadi ketika tadi sekali tidak bisa maka kedua kalinya itu sudah masuk ya CP Aulian cipta utama ini sudah bisa kita ajukan ke permohonan ya ke permohonan serifikat pada misalnya jasa konstruksi atas nama Aulian cipta utama yang tadi dihadapkan pada masalah di permohonan perusahaannya KBL ini tidak didaftar ya tidak didaftar akan tapi ini bisa kita lakukan di kolom di menu pengembangan ya di menu pengembangan ya dengan menambah sub bidang yang kita kita butuhkan tapi bukan utama ya bukan utama tapi untuk pendukung umkunya ya ya baik disini ya tutorial ataupun konsultasi teman-teman tadi sudah kita cukup ya seperti itu ya jadi ke teman-teman kalau dihadapkan pada persoalan seperti yang tadi sudah saya sampaikan lakukan langkah-langkah sebagaimana simulasi dan tutorial yang saya sampaikan demikian semoga bermanfaat jangan lupa ketika video ini bermanfaat like komen berikan komen dan subscribe dan juga di-share ke teman-teman pelaku usaha yang lainnya akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih